Tim Nasional Indonesia yang dipersiapkan ke SEA Games Kuala Lumpur September mendatang mulai terbentuk. Dari 24 pemain yang dipanggil, separuh diantaranya merupakan muka baru yang minim pengalaman atau bahkan baru pertama kali masuk tim nasional. Mereka antara lain Aliudin dari Indosemen, Dullah Ba'a dari Persikabu, Ponario dari PKT, dan Firman Usman dari Barito. Tidak menyangka dipanggil gitu, kalau merasa saya senang gitu untuk masuk di tim nasional. Karena saya kan di PC2. Masih banyak yang di belakang juga masih banyak, jadi untuk sementara ini belum bisa, tapi saya usaha untuk mencari tempat di sini minimal untuk cadangan ini. Bagi saya sih, kesempatan dipanggil tim nasional ini sudah merupakan penghargaan yang besar ya buat saya. Ya, selanjutnya setelah di sini, ya berusaha sebaik-baiknya lah. Ya, sebelumnya saya nggak nyangka masuk tim nasional, soalnya ke tim nasional bukan setiap dampak-setiap pemain, saya sangat senang sekali. Tugas berat kini harus diemban pelatih Benny Dolo. Selain materi pemain yang sebagian besar minim jam terbang internasional, Benny Dolo juga harus meramu kekuatan dan berpacu dengan sempitnya waktu. Yang penting diingat bahwa mutu kompetisi kita masih jauh dari harapan, karenanya akan sulit membentuk tim tangguh dalam waktu sempit dengan materi pemain yang belum pernah kenal satu dengan lainnya. Antisipasinya adalah, Anda kan tahu bahwa kita ada 15 kali uji coba ya. Saya rasa itu proses untuk memberikan kematangan kepada mereka. Tentunya dengan penekanan kepada coaching point-coaching point daripada sistem yang kita akan mainkan dan bentuk-bentuk unit serta bentuk latihan individu. Karena tanpa coaching point, pemain juga tidak akan ada pegangan gitu. PSSI sepertinya akan terus mengulangi kesalahan dengan memberikan waktu persiapan yang minim. Bayangkan saja, tim nasional hanya diberi waktu efektif 2 bulan sebelum berlaga ke SEA Games. Padahal sesuai amanat Kongres, tim Merah Putih diwajibkan masuk final SEA Games Kuala Lumpur. Sementara mesti diingat persiapan Thailand dan Malaysia sudah 2 tahun lebih, tepatnya menjelang Piala Tiger tahun lalu. Saya pikir kalau di ASEAN ini kan kita tahu kelas tim ASEAN yang di FIFA juga. Itu kan penilaian terhadap tim senior. Kalau junior saya pikir sama-sama saja. Jadi kita tentu agak sedikit berbeda. Makanya saya agak cenderung mungkin kita akan coba dengan flat 3 atau flat 4 dalam bermain ya. Tanpa swipper. Tapi bukan berarti kita terlalu ekstrim terhadap sistem itu. Tidak. Artinya ekstrim dalam arti kata begini. Mungkin dalam keluar menyerang ya kita akan bermain flat. Tapi pada saat kita bertahan kita akan kembali dengan posisi swipper. Tim nasional mengagendakan uji coba ke Australia dan Vietnam. Hanya saja semua itu belum jaminan tim kita bisa masuk final SEA Games. Yang menjadi pertanyaan kalau kita gagal melaju ke final, apa bentuk tanggung jawab PSSI ke masyarakat. Padahal SEA Games kali ini hanya diperuntukkan bagi pemain usia maksimal 23 tahun. Kini kita masih menunggu upaya tim nasional mempersiapkan diri. SEA Games Kuala Lumpur akan menjadi ukuran di mana peringkat sepak bola Indonesia saat ini. Terima kasih telah menonton!